Kerajaan Kubu adalah salah satu kesultanan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Peletak dasar kerajaan ini adalah Syarif Idrus, seorang ulama keturunan Hadramaut, Yaman, yang masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Kerajaan Kubu didirikan pada abad ke-17 dan masa pemerintahannya berakhir ketika tergabung menjadi wilayah NKRI. Untuk tampuh kesultanan atau kerajaan sudah generasi ke-9 yang meneruskan budaya yang sudah ada, dikarenakan sekarang sudah menjadi pemerintahan yang sah. Cikal bakal kerajaan Kubu sendiri berasal dari para imigran asal Hadramaut, Yaman, yang pergi ke timur untuk mencari daerah baru. Para perantau yang berjumlah sekitar 45 orang ini sampai di Palembang, lalu terus bergerak hingga ke Kalimantan Barat. Ketika sampai di Kalimantan Barat, mereka menyebarkan Islam di Sukadana dan Mempawah, sedangkan salah satu pengembara bernama Syarif Idrus memilih mencari daerah lainnya bersama beberapa orang lainnya. Syarif Idrus melakukan perjalanan menyusuri Sungai Kapuas kecil hingga sampai pada daerah yang menarik perhatiannya, yaitu Sukapinang atau Persimpangan Sungai Rasau. Di wilayah itulah, ia dan rombongannya menetap lalu membangun perkampungan dalam perkembangannya. Juru kunci makam Raja Kubu, Syarif Ahyar bin Syarif Alwi, menerangkan bahwa datangnya Syarif Idrus yang menjadi Raja pertama di wilayah Kubu memang niat untuk menyebarkan agama Islam di Bumi Nusantara. Di wilayah kerajaan Kubu yang pertama itu dipimpin oleh Aduk Syarif Idrus, Ibnu Nusantara Rahman Nusantara, ini isi dan visi beliau ini tidak lain, tidak bukan hanya syarif Islam, syarif agama. Pria yang disapa Amir Ahyar ini juga mengatakan awalnya datangnya Syarif Idrus bukan hanya sekedar mencari harta atau mencari kedudukan, tapi hanya untuk agama lillahi ta'ala. Adanya kerajaan kubur di tengah masyarakat sangat diterima karena memang banyak nilai-nilai positif yang dilakukan pengurus kerajaan untuk saat ini. Dari Kubur Raya, Atoi, Ekuator TV melaporkan.